Aku udah kasih dengar rekaman suara itu ke papa Semoga setelah ini hubungan keluarga kita jauh lebih baik ya Terus nanti kita bisa sewayo, terus kita ke pulau, papa bisa mancing di sana Takdir cinta yang kupilih Rabu 25 Oktober 2023 malam ini Novia deg-degan karena diajak liburan di hari ulang tahunnya Malah diberi surprise oleh kak Jeff di dalam mobil malam-malam pake piyama sebelum pergi Kak Jeff bilang dia akan bahagiakan Novia dengan mempunyai anak Pak Arjuna selidiki keberadaan Mike dan Bagas tau akan hal itu Makan Novia dan memuji makanan Novia sebagai makanan yang lezat Tentu saja hal ini membuat kak Jeff, puk Astrid dan Novia sendiri bahagia Karena mereka berharap kebahagiaan seperti ini akan terus bersama mereka Dan tidak ada masalah lagi Terlihat juga dalam episode semalam Bu Astrid pun menceritakan bahwa saat Pak Arjuna di penjara Kak Jeff dan Novia sempat dirampok Hal itu terjadi karena Pak Arjuna melihat ada penjagaan baru yaitu topan dan kawan-kawan Tentu saja Pak Arjuna kaget dengan sebuah itu ya Padahal sebenarnya kita sama-sama tau sebenarnya bukan kak Jeff dan Novia itu dirampok tapi diculik Tapi kan kita juga tau kak Jeff tidak mau menceritakan yang sebenarnya ke Bu Astrid Sehingga saat ini Bu Astrid dan Pak Arjuna pun tidak tau bahwa Novia pernah mau diculik Pak Arjuna pun heran dalam hatinya siapa yang berani mengganggu keluarganya Sehingga Pak Arjuna pun terlihat mulai bersiap-siap mengumpulkan anak buahnya lagi untuk melakukan sesuatu Terlihat juga nih episode semalam Pak Arjuna memainkan perannya sebagai orang yang bermuka dua Dimana Pak Arjuna tersenyum namun dalam hatinya dia tetap akan mencari mic dan mencari tau Benarkah Novia tidak terlibat dalam masalah yang membuatnya di penjara Wah Pak Arjuna ini benar-benar pendendam sekali ya Terlihat juga nih dalam adegan yang manis sekali dimana Bu Astrid saat menemani Novia memasak Menanyakan soal cucu ke Novia Tentu saja Novia pun tersenyum dan mengangguk ya Bahwa dirinya dan kak Jeff memang berencana kok untuk memberikan Bu Astrid cucu Hmm senyum Bu Astrid begitu sumbingan Nah pada episode malam ini terlihat adegan lanjutan Pak Arjuna Menelpon beberapa anak buahnya untuk berjaga-jaga dan standby dengan perintah barunya Tentu saja anak buahnya merasa senang karena bos mereka sudah aktif kembali Pak Arjuna pun terlihat dalam episode malam ini bertekad untuk menuntaskan masalahnya Yang selama ini menderah keluarganya dan sepertinya targetnya yang pastinya adalah mencari tau dan membawa Mike ke hadapannya Terlihat juga dalam episode malam ini Pak Arjuna pun mulai menghubungi Bagas dan minta ketemu sama Bagas Tapi Bagas menolak karena masih di Singapur dan tidak mau memberitahu ya bahwa sebenarnya alasannya di Singapur Yaitu menemani Mike yang sedang kondisinya terbaring tidak berdaya di rumah sakit Singapur Terlihat juga episode malam ini Pak Arjuna pun memerintahkan anak buahnya mencari keberadaan Mike Jangan menghajarnya dulu tapi cari sampai ketemu karena dia akan bikin perhitungan Episode malam ini juga ya terlihat Pak Arjuna benar-benar tidak main-main untuk membuat perhitungan dengan Mike Karena Pak Arjuna terlihat memerintahkan banyak anak buahnya mencari tau keberadaan Mike Bagas pun tau betul bahwa Arjuna ini adalah musuh yang tangguh buat Mike Kalau dirinya tidak turun tangan Mike bisa terlibas Sehingga Bagas pun putuskan untuk membantu Mike dan fokus pada kesehatan dan kesadaran Mike Yang sampai episode malam ini masih tidak sadarkan diri juga Wah dari adegan sini saja kita tau ya tidak lama lagi akan terjadi peperangan yang sangat masif dan besar Antara Arjuna Wardana dan Bagas Dimana kita sama-sama tau Mike sekarang berada di bawah perlindungan Bagas Dan Bagas tidak akan segan-segan melenyapkan orang yang mau mencelakakan Mike Dan kita juga tau Arjuna Wardana tidak akan membiarkan Mike bebas Wah semakin seru ya Terlihat juga episode malam ini Novia pun menyindir manja ke Kak Jeff soal mempunyai keturunan Tentu saja hal ini membuat Kak Jeff jadi semakin bersemangat Karena kan besok ulang tahun Novia Dan Kak Jeff memang berencana membawa keluarganya untuk berlibur Ya Novia, Bu Esti, Bu Astrid, Pak Arjuna, Brian, Bikmung Dan untuk semuanya ini untuk membahagiakan Novia Dan memberikan Novia keturunan buat mama papanya Tentu saja hal ini membuat Novia bahagia Karena Novia menduga bahwa kepulangan Pak Arjuna ke rumah Dan sikap Pak Arjuna yang baik Membuat Novia berharap keluarga mereka akan tidak ada huru-hara lagi Tapi kita sama-sama tau ya bahwa Novia salah besar Karena Pak Arjuna tidak akan berdiam diri begitu saja Sampai Pak Arjuna mendapatkan bukti-bukti yang jelas Dalam adegan malam ini terlihat Kak Jeff gugup ya Karena sebenarnya Kak Jeff sedang mempersiapkan surprise lagi Buat Novia di hari ulang tahunnya Namun saat Novia melihat Kak Jeff langsung tergopo-gopo Kak Jeff pura-pura tidak berbuat apa-apa Novia pun bingung melihat Kak Jeff gugup sembari tersenyum Tapi Kak Jeff bilang dia lagi siapin buat liburan mereka sekeluarga besok Novia pun mengangguk saja Tidak sadar suami tercintanya Lagi persiapkan sesuatu yang bikin Novia jadi spesial Di hari ulang tahunnya besok Lihat juga episode malam ini Kemungkinan Bu Astrid akan membicarakan soal pertemuannya Secara tidak sengaja dengan Bagas Dimana Bu Astrid bilang dia sempat bertemu dengan Bagas Di rumah sakit Tentu saja hal ini membuat Novia kaget Karena kenapa Bagas ada di rumah sakit Dan juga kenapa Bu Astrid bisa tahu Bagas Kak Jeff yang memang sudah mempunyai insting seorang suami Dan pelindung Novia pun jadi mulai curiga perlahan-lahan ke Bagas Tapi tidak dibahas episode malam ini secara detail ya Ceritanya akan diarahkan ke sana Terlihat juga dalam episode malam ini Kak Jeff dan Novia beserta keluarga Bersiap-siap untuk pergi berlibur dengan kapal pribadi Brian pun terlihat bahagia sekali Dan Bu Astrid serta Pak Arjuna dan Bindung terlihat menikmati Masa-masa indah mereka sekeluarga Terlihat juga episode malam ini Kak Jeff pun begitu bahagia sekali Karena sekarang keluarganya semuanya berkumpul Dan merasa Pak Arjuna sudah menerima Novia di keluarga Wardana Wah padahal seperti yang sama-sama kita tahu Pak Arjuna masih memiliki agenda Untuk membuktikan Novia terlibat dengan rencana main Nah adegan yang cukup menarik pada episode malam ini adalah Saat Kak Jeff menanyakan langsung ke Pak Arjuna Soal kunto Itu saja kita sama-sama tahu ya bahwa Pak Arjuna pun Dalam hatinya langsung kaget Kenapa anaknya tanya soal kunto Namun sebagai orang yang pandai berbohong Sebagai orang yang bermuka dua Pak Arjuna pun akhirnya menjawab Dan membuat Kak Jeffrey terdiam soal kunto Dimana Pak Arjuna bilang kunto berhenti Sebelum dirinya meninggal Karena Pak Arjuna memecat kunto Karena kerjanya tidak benar Tentu saja jawaban Pak Arjuna ini Tidak membuat Kak Jeff puas ya Karena Kak Jeff yakin Pak Arjuna menyembunyikan sesuatu Soal kunto Pak Arjuna pun dalam episode malam ini Sebenarnya kaget Kenapa Jeffrey bisa tiba-tiba nanya soal kunto Karena Pak Arjuna merasa dirinya sudah menutup Rapat-rapat berita soal kunto Dan dia melakukan segala sesuatunya dengan bersih Eh kenapa tiba-tiba sekarang anaknya tanya Pak Arjuna pun terlihat khawatir sekali ya Karena Pak Arjuna tidak mau jejaknya Diketahui siapapun Termasuk oleh putranya sendiri Hmm Terlihat juga episode malam ini Bagas pun terlihat masih khawatir Karena Mike tidak kunjung sadar Hanya sedikit pergerakan dan juga erangan dari mulut Mike Yang menandakan dia masih hidup dan masih merespon Namun dokter pun bilang Kesadaran Mike seperti setiakalah butuh waktu yang tidak sebentar Bagas pun terdiam karena melihat Mike satu-satunya keluarganya Masih hidup kondisinya seperti ini Sementara itu terlihat Kak Jack dan Novia pun bersiap-siap untuk pergi ke pulau berlibur ya Terlihat Novia pun bingung Hendak memilih baju apa untuk digunakan pada saat naik kapal pesiar dan juga berlibur Novia pun terlihat tersenyum dan sangat antusias Dan Kak Jack pun bahagia melihat Novia bisa sejenak melupakannya Karena Kak Jack ingin membahagiakan Novia di hari ulang tahunnya Dan juga Kak Jack mempunyai rencana untuk memberikan keturunan untuk Bu Esti, Mama Papanya juga Biar punya anak itu kan keluarga akan semakin bersahaja Wah penasaran kan dengan episode malam ini? Saksikan saja yang terbaru ya Terima kasih telah menonton!